Ini cutscene-nya lagi nih. Kalau dari segi grafik dari cutscene animasinya sih lo main keren tuh. Kalian bisa lihat. Oh, strateginya tuh kita mesti ngatur. Kalau misalnya skill-nya itu ada jaraknya ya. Disuruh ngagak lagi nih. 10 kali gratisan. Tuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan gue. Tomasikol channel gue Riko Kucingan. Welcome back di video gue lagi guys. Oke, jadi di video kali ini gue pengen bermain game RPG yang baru lagi nih guys ya. Dan ini baru aja rilis global. Nama gamenya adalah Ark The Land. Dan ini tuh game taktik RPG gitu yang dimainin dengan vertikal ya. Jadi ini sekali lagi game vertikal. Dan kita coba ya langsung gameplay-nya seperti apa. Let's go. Oke, ini game tuh banyak banget itu berluar yang udah review juga guys ya. Jadi kita, gue penasaran game-nya seperti apa. Oke, enter play name. Oke, Riko Kucingan. Kita coba ya. Yes. Oke, kalau dari design karakter itu kayak game-game PS1 ya. Oke, cutscene. Kita skip aja. Kalau cutscene seperti biasa kita skip guys. Oke, ini dia. Wow, grafiknya lumayan ya. Enak dipandang nih. Boleh, boleh, boleh. Oke, kita attack. Nah, jadi gamenya taktik. Kalau kalian tahu game di segaya PS1 atau di PSP kurang lebih mainnya kayak gini. Tapi ini grafiknya lebih ke game apa ya di PS1. Wah, ada cutscene skill-nya juga loh. Wih, anji sakit amat. 2.000. Pukul. Physical attack lagi. Gue nggak dikasih nge-skill nih. Oke, jadi ini game taktik yang ada autonya. Harusnya kalau game taktik gini tuh nggak ada autonya. Kalau kalian lihat itu ada autonya ya di kanan atas ya. Nah, ini kita pakai skill nih. Slice. 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 Boom. Mampus, 300. Langsung mati dia. Jadi ini game turn juga ya. Ada turn-nya di atas. Turn RPG. Oke, kita winner. Let's go. Kayaknya ada story-nya nih. Story-nya kayak lumayan panjang juga nih. Oh. Setiap kita kelarin quest, kita dapet diamond nih. Diamond ini gue rasa feeling-feeling gue adalah untuk kegaca nih guys ya. Seperti game pada umumnya. Udah kebaca nih game kayak gini guys. Tapi nggak apa-apa. Kita coba aja liat grafiknya sama gameplay-nya seperti apa ya. Ini cutscene-nya lagi nih. Kalau dari segi grafik dari cutscene animasinya sih lo main keren tuh. Kalian bisa lihat. Oke. Sarah. Dan dia udah bahasa Inggris ya. Kita skip lagi deh. Kita skip lagi. Kita lihat langsung. Oke. Jadi sebelum kita masuk menu-nya, kita mesti ikutin story-nya dulu nih. Dan ini gue sendirian mereka bertiga ya. Oke maju. Oh maju-nya bisa dua kali cuy. Oh jadi ini dibilangnya kayak bukan taktik banget ya. Bebas juga maju-nya bisa dua kali. Heal. Oh dia bisa ngeheal nih. Nah kita bisa ngatur nih. Apa yang ngeheal musuh? Nah sini. Masuk ke sini kita heal. Oh kita dapet teman healer guys. Oke. Oh. Strateginya tuh kita mesti ngatur. Kalau misalnya skill-nya itu ada jaraknya ya. Tuh kayak gini dia bisa jarak harus dua petak sebelah kita gitu. Bisa keletek. Kita mundur ke belakang. Harusnya kalau mundur ke belakang tuh mukul lebih sakit ya. Bisa kalau game-game RPG kayak gini kayak gitu. Jadi kalian harus mukul dari arah belakangnya yang musuh ya. Magic attack. Oke. Dia lebih ke magician ya. Musiknya tuh anime Jepang banget ya. Oke kita Kita maju. Kita pukul. Bisa keletek. Boom. Oke ini ada skill-nya gak sih? Slime cure. Cuma pake skill cure doang dia. Berarti emang dia magic sama healer ya. Mukul biasa sama ngeheal nih cewek ini. Imperial gun. Kita slash. Kita slash. Kesini. Slash. Slash. Yes kita pake skill-nya. Boom. Sebenernya lebih enak dimainin manual ini kemudian gue game-game kayak begini tuh. Iya gak sih guys? Kalian komen di bawah kalau kalian setuju ya. Dan ya. Ini dia. Kita langsung liat menunya guys. Oke ada quest menu. Mil mana. Ini gambar bendera apa ya? Kayaknya pernah liat nih gambar bendera apa gitu. Skyport. Oke ini dia nih. Chapternya. Oh jadi game ini tuh ada chapternya ya. Chapter 1 part 4 nih. Kita deploy. Kita lawan. Dan ada stamina-nya pasti kalau game kayak gini tuh. Skip. Kita liat dulu disini. Kita lawan lagi kayaknya. Kok gak ada? Langsung ini total navigator nih. Oh navigator. Berarti kita tuh sedang ada di perjalanan gitu ya. Kan ada menu navigatornya guys. Oke sekarang kita gacha nih. Yeay. Kita disuruh nge-gacha sekarang. Draw 1 kali. Gratis. Kita draw. Oke ini dia cutscene gachanya nih guys. Gachanya tuh kayak hero deh. Skip. Ah dapet hero bintang 5. Oke. Karakter. Edit party. Kita pasang hero-nya. Oke. Jadi disini kita bisa pasang 5 orang ya. Dalam sekali bertanding ya. Oke. Kita back dulu disini. Oke. Kita lihat menu 1-1 sekarang. Oh dapet reward box. Kita coba. 10 draw gacha tiket. Wow. Apa ini? Disuruh nge-gacha lagi nih. 10 kali gratisan. Tuh. Oh banyak banget bintang 4 nih ya. Kayaknya gampang banget nanti dapetin hero bintang 4 ya. Oke. Ini ada daily login. Oke. Nice. Oke. Sekarang kita lihat menu 1-1. Akhirnya selesai. Kita di login bonus. Kita next. My login bonus. Ambil. Oh gak bisa ya. Selesai kah? Terus selesai selanjutnya disini ada reward box lagi. Kita ambil. Claim all. Lo dapet jam gratis ya. Oke. Dengan kita top up dapet apa nih? 10 kali draw tiket. Oke. Lumayan. Kita lihat mission-nya. Oke. Disini ada mission-nya ya. Biasanya kalau game kayak gini tuh kalian harus ikutin mission-mission dari stories-nya se-daily-nya sama event-nya ya. Bagian mana yang belum kalian kelarin gitu guys. Get. Dapet jam-nya lumayan banyak ya. Jadi per2p-nya kayaknya bisa main juga nih. Ada karakter quest. Oh. Tiap karakter ada quest-nya gitu. Beneran loh. Coba. 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 Tuh bener kan? Oh. Oke. Jadi setiap karakter tuh ada quest-nya sendiri ya. Oke. Oke. Sekarang kita coba masuk ke gear. Ini gear apa? Ada equipment. Oke. Jadi setiap karakter harus dipasangin equipment-nya nih. Tuh. Oke. Ada sekitar 6 slot equipment disini. Disini juga ya. Semua karakter nih berarti. Dan kayaknya ada elemen-nya ya. Kalau kalian itu ada simbol-simbolnya ya. Kalau ini tuh kayak. Simbol ini tuh kayaknya heater deh. Terus disini ada simbol ini pasti healer ya. Terus ada. Ini pasti guardian. Ada simbol-simbolnya mesti kalian perhatiin ya. Oke. Sekarang kita. Coba masuk ke shop-nya dulu. Ada apa lagi tuh di shop. Ini menu shop-nya. Oh. Shop-nya cuma spirit gem. Spesialnya ada gem semua ya. Value pack. Ada free pack nih. Dual ticket. Friend BTS. Dan lain-lain. Oke. Sekarang kita coba masuk ke karakter. Kita edit party. Disini kan gue bisa masukin 5 nih guys. Coba kita masukin ya. Ini kita masukin ke sini. Kita masukin guardian ini 1. Sama guardian 1 nih. Atau ini. Ini apa nih? Gue gak tau ya. Oke. Kita coba aja dulu kita battle ya. Oke. Wah. Ini benderanya bendera negara bukan sih guys ya? Ini bendera negara deh. Oke. Next. Deep on. Battle kah? Atau quest ngomong doang nih? Banyak story-nya nih. Kalian bisa lihat nih story-nya ya. Kayaknya memang mesti diikutin story-nya biar seru sih. Menurut gue. Defeat all enemy. Nah langsung nih. Wah. Oke. Kita fight. Battle start. Oke. Ini hero-nya nih. Nah ini kalian bisa gerakin ya. Gerakin kesini. Di loncat. Oke. Ini mukul. Physical attack. Boom. Oke. Ini gue rasa game ini bakal menarik kalau misalkan banyak karakter yang bisa kalian dapetin ya. Salah beda-beda loh ini. Oh ini jarak jauh. Yes. Ini karakter jarak deket lagi. Physical attack. Ini karakter utama kita. Ini apa nih? Healer. Nah ini apa nih? Physical attack jarak jauh. Kita pasang di sini. Serang ke sini. Oke. Kita harus ngatur ya. Fitur otak kebuka level berapa nih? Gue belum lihat nih guys. Jadi gameplay-nya kurang lebih kayak gitu guys. Karena harus ngatur-ngatur strategi. Dan menurut gue ini lumayan menarik ya. Kalau dimainin ya. Tapi sayangnya ini game vertical. Soalnya gak banyak banget orang yang demen sama game yang vertical kayak gini guys. Harusnya horizontal. Tapi gak tau misalkan dibikin kayak pake screen rotate tuh bisa atau enggak ya. Coba gue gacha lagi ya. Karena di sini gue punya free gacha. Atau kita lihat gachanya aja deh ya. Di sini seribu kamen sepuluh kali nih. Kita lihat ini dapetnya apa. Kita lihat details. Oke. Bintang empat. Oke. Ini sepuluh kali draw. Banyak banget ya sistem itu gachanya nih. Ini free ticket gachanya cuma dapet item. Gue bingung ada gacha item gak ya? Oke. Kita coba lihat dulu di sini. Gue masih dapet bingung nih. Gak ada kayak gacha item ya? Ini bintang empat. Gachanya cuma gacha karakter tuh ternyata. Oke gak apa-apa. Kita coba lagi ya. Gacha yang seribu. Ini. Ya ini. Kita coba apakah dapet bintang lima lagi? Here we go. Oke dapet lagi bintang lima nih. Sama kalau misalkan kalian udah dapet hero yang sama tuh bakal dapet kristal ya. Tapi kayaknya kristal ini untuk nge-upgrade karakter nih. Gue penasaran. Coba kita lihat di bagian karakter. Nih ini ada upgrade. Oke. Oh upgrade-nya bendanya tuh yang tadi. Berarti gameplay-nya lumayan gampang dimengerti ya. Tuh. Upgrade tuh cuma upgrade XP doang. Jadi biar cepet nge-level si L. Mending desain karakternya tuh keren banget ya. Dia kayak 3D gitu guys. Oke kita lihat sini menunya ada evolve. Evolve nih suruh ngapain? Kayaknya evolve nih kayak mesti dapet yang kristal yang sama deh. Oh ini dia nih material evolve-nya nih. Didapet dari Red Evolution Quest. Tuh ada questnya sendiri guys. Gampang dimengerti sih. Ada karakter list kita lihat sini. Ah. Karakter list cuma gambar karakter kita dong gitu ya. Dan ini kita lihat ya. Ini karakternya kita udah. Yang kita punya tuh ada disini. Sebentar gue mau edit karakter lagi ya. Gue dapet hero baru lagi tadi. Kita buang yang bintang 4. Kita ganti bintang 5. Yoi. Yah. Ini dia deck gue guys. Oke. Selain di video kali ini gue mau mencoba gameplaynya kayak gimana. Kalau kalian mau download. Sekali lagi nanti gue kasih linknya di bawah. Atau kalian langsung bisa search aja di Play Store Indonesia nama gamenya guys. Ini udah ada dan udah release global. Saatnya kalian bisa coba langsung. Oke. So. Ya. Thanks for watching guys. Sekali lagi jangan lupa buat like video ini. Jangan lupa buat subscribe channel gue. Tau berlangganan. Sampai ketemu di video senyitnya. And see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax